Oke, bertemu kembali dengan saya Erwin di channel Youtube Psikologi Cinta Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pacaran setelah menikah Apakah hal tersebut dianjurkan, apakah hal itu baik dan sebagainya Sebelum kita memulai pembahasan tersebut Bagi kalian yang mau melangsungkan pernikahan atau mulai berpikir ke arah yang lebih serius Tapi masih ragu, masih banyak sekali pertanyaan seputar bagaimana nanti ketika kalian menikah Kalian bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti kelas pernikah Hubungi saja via WhatsApp di 0816-222-044 Nanti kalian bisa bergabung untuk mengikuti kelas pernikah Untuk membuat kalian lebih siap, lebih matang menjalani pernikahan kalian Oke, pacaran setelah menikah Kita tidak, di kesempatan kali ini kita tidak akan membahas soal pacaran sebelum menikah Atau pacaran setelah menikah ya Tapi ada yang dimana mungkin katakanlah orang-orang yang memang sebelumnya juga sudah pacaran Tetapi setelah menikah mereka juga melanjutkan kebiasaan tersebut Dan itu memang kita pun sangat menghancurkan hal tersebut Seolah-olah seperti layaknya seseorang yang masih pacaran ya Kalau menikah terkadang banyak sekali orang yang melupakan momen-momen di saat mereka pacaran dulu Sehingga tercipta kejenuhan Tercipta banyak sekali kalimat ya Pasangan suami istri yang Kamu berubah sekarang, kamu beda, nggak sama Kayak ketika kita dulu masih pacaran Nah, sebisa mungkin ya Hal semacam seperti itu Karena kita punya kemampuan untuk menghindari hal-hal semacam seperti itu Atau kalimat kayak tadi yang dimana kamu berubah dan sebagainya Nggak kayak dulu lagi, nggak kayak masih lagi masa pacaran dan sebagainya Karena ya hal itu bisa kita lakukan kan Bahkan sebetulnya lebih leluasa begitu Tidak terbatas waktu, tidak terbatas misalnya jarak dan sebagainya Kalau dulu masih pacaran kan Misalnya dengan pasangan kita Mereka masih tanggung jawab orang tua Sementara kalau sudah menikah gitu kan tanggung jawab berdua Semacam seperti itu Jadi kita sarankan justru ya pacaran setelah menikah gitu Misalnya mereka suka dulu pas masih pacaran Atau sebelum pacaran memang tidak punya kesempatan untuk makan bareng Misalnya nonton berdua dan sebagainya Nah, lakukan hal-hal semacam seperti itu Pergi berlibur bersama ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi Atau mungkin ya masak berdua Atau apalah pokoknya Kegiatan-kegiatan menyenangkan layaknya seperti orang pacaran Yang memang akan sangat lebih bagus ketika kalian juga masih menjalannya saat Kalian menjadi suami istri seperti itu Jadi video kali ini tidak memperdebatkan soal Hukum pacaran sebelum menikah dan sebagainya Tapi kita lebih memprioritaskan Kita lebih menyarankan bagi kalian Untuk tetap menjaga Api asmara yang ada di dalam diri kalian sebagai seorang pasangan Salah satunya dengan cara pacaran Dan pacaran itu dilakukan sampai kapanpun Sampai nanti kalian kakek nenek Jangan ada yang terus kemudian berubah Mentang-mentang Ah dia udah sepenuhnya menjadi milik saya Jangan sampai ada hal semacam seperti itu Jadi kita sangat menyarankan untuk Atau menganjurkan untuk senantiasa berpacaran Sekalipun kalian sudah menikah Bahkan sudah menikah sampai berpuluh-puluh tahun Lakukan yang namanya pacaran Kenang kembali masa-masa indah dulu Ketika masih PDKT dan sebagainya Atau mungkin kalian pernah ke suatu tempat Ketika kalian pacaran Flashback kembali Ingat kembali Dan menarik loh Kadang ada tempat-tempat yang sudah berubah Karena lama gak berkunjung ke situ Yang tadinya apa Tempat kalian nonton Bioskop Sekarang udah berubah jadi Apa kek Jadi ruko atau apa Nah hal-hal semacam seperti itu Akan sangat menarik ya Pacaran-pacaran semacam seperti itu Senantiasa di maintain Senantiasa di Jadikan Schedule khusus Untuk membuat hubungan kalian Sebagai seorang suami istri Makin hangat Makin menarik Oke Saya rasa itu Jangan lupa like, comment, and share Dan subscribe youtube channel ini Serta tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video kita berikutnya Serta tekan tombol notifikasinya Serta tekan tombol notifikasinya